Halo teman-teman semuanya, selamat datang channel Fiksadi dimanapun kalian berada menonton video ini semoga kalian sehat-sehat aja oke, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen coba review rudal terbaru dari tier 3 level 25 titelnya Legendary nah, rudal ini adalah rudal anti pesawat ya, atau anti helikopter, dan katanya sih rudalnya bisa nembakin rudal juga ya, sesama rudal musuh lah intinya, ini kalian bisa lihat untuk masalah infonya rudal yang dirancang untuk tujuan perang anti udara jarak jauh, memberikan kemampuan melawan pesawat terbang dan rudal, berarti bisa ngonter rudal, gitu kan bisa jadi, tapi masalahnya kita langsung aja beli satu disini, karena rudal ini tuh cukup mahal ya, 1500 gold kalian harus punya gold dulu baru bisa beli rudal ini, nah, setelah itu, rudal ini tuh untuk masalah kerusakan di angka 18 ribu sama seperti nafal, beda tipis lah kalau kita bandingkan sama nafal ya lebih gedean nafal 2000 doang ya, kalau kita bandingkan sama bramos, itu lebih gede rim ini sih, coba kita bandingkan sama DF, DF 17 oh, gedean ini ya, gedean rim ini ya kalau Zikron 24 X51 oh iya ini standar lah ya dibawahnya nafal untuk masalah kecepatan 400an terus ketahanannya 140 ya, ada 10 km tembakan persalpul 1 kecepatan tembakan 0,1 per detik mengisi kembali 9 detik penguncian target 1,5 detik amunisi 20 fish nah, disini coba langsung aja kita review rudalnya kebetulan disini saya ada 2 rudal tersebut dan disini kita pasang di kapal CN Type 098 oh, sorry CN Type 058 ya salah sebut gue dan kayaknya kita langsung aja upgrade dulu ya kita upgrade dulu untuk masalah rudal ini setelah itu baru kita cobain di mode offline ya oke, disini saya udah mentokin rata kanan semua kalian bisa lihat disini dan untuk masalah kerusakannya itu kalau mentok rata kanan 23.400 ini cukup gede ya untuk sekelas rudal legendary dan untuk jaraknya 13 km mengisi kembali 6,30 per detik amunisinya 30 fish oke, langsung aja kita cobain di mode offline aja ya kita main di badai aja oke rudal ini sebenarnya rudalnya emang khusus-khusus untuk menghantam bomber sih ya soalnya kalau bomber itu tuh gila coy sekali terbang di atas kepala kita yang ada kita langsung modar nah langsung kita coba opamap deh opamap dulu deh nah kebetulan disini ada air eftron mudah-mudahan ada bombernya ya tapi kalau kita tembak jatuh bombernya sih udah pasti langsung moka sih dan sebenernya rudal untuk pertahanan udara itu udah banyak banget ya ada S700 ada YK eh YK udah gak bisa ya berci cuman A2 dong eh ada satu lagi coy gue lupa namanya yang putih itu yang kayak torpedo itu loh 3 3 lupa gue namanya nah ini coba kita gunain rudalnya dan ini bisa nembakin kapal kita lihat berapa damagenya kalau kapal 23 lumayan wih lumayan ya lumayan coba ke pesawat ini ada pesawat dan ini emang khusus untuk ke pesawat sih dan relognya juga cepet uh mokat relognya cepet speknya kenceng ini depan apa nih bomber kah oh itu bomber bomber oke dan sekali keluar satu biji doang ya langsung mokat bombernya dan katanya bisa nembakin rudal gimana ya cara ini coba emang bisa gak bisa coy kok gak bisa gue kira bisa gue kira bisa nembak rudal nice lumayan lah lumayan lah damagenya coy kalau kalian pengen pake silahkan coy ini worth sih tapi ya itu belinya pake gold temen-temen ya tapi kalau gak salah gold seribu itu tuh cukup murah coy dan ini sakit banget sih sakit banget sih lagi lagi wah kalau kita pasang di RF strong worth sih tuh ulang pemokat ini gue gak pake meriam coy cuman pake rudal doang oh ya ternyata ini CNT058 gue sih ya itu ada slot 4 kali jadi sekali keluar 2 apa gak sakit tuh mantul gila damagenya lumayan coy kalau pake rudal baru ini ya dan sekarang kita coba lagi temen-temen ya gue masih penasaran dan disini kita coba main di map apa ya artik aja lah main cepet aja ya jangan-jangan map apa ya kita main di map ini oke sekarang kita coba lagi ya sekali lagi temen-temen gue masih penasaran kebetulan ini ada kapal induk juga lumayan sorry guys ngantuk guys ini gue rekamnya tuh sambil apa ya sambil ngantuk sebenernya tapi gak apa-apa yang penting konten dulu coy setelah konten baru kita tidur coba kita pake ini deh bisa gak sih pake mata itu kayaknya gak bisa deh kalo rudal-rudal ini aku tuh gak bisa ya cepet banget sum sum trilognya juga bagus mantap oke 93 ya itu ada 4 rudal lumayan 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 jadi kalo kalian pengen rudal-rudal anti pesawat ini worth ini masalahnya botnya sakit banget gak ngotak cuy botnya cuy ini FMX 31 dulu modar tuh kill 2 bro coba ke pesawat deh oh tuh ada drone kita tembak jatuh dronenya oke oke modar dronenya mana gak tuh nih coba ke pesawat pam aduh kena flare kalau kena flare tetep ini ya gak bisa ngena emosi ya wah ada Yamato cuy kita hajar dulu Yamato nya wah gila oke oke mantap tinggal 1 ini udah langsung finish aja cuy oke mantul oke temen-temen disini kill 3 damage nya 900 kan lumayan dikit lagi 1 juta tadi damage nya ya oke lah temen-temen mungkin itu saja video kalian tentang rudal terbaru ini yaitu RIM 174 SM6 ya ini adalah rudal legendary yang pendapat aku worth it untuk kalian beli kalau kalian gak mau di lock sama bomber-bomber musuh makanya semuanya udah mampir gimana pendapat kalian tentang rudal ini apakah worth it untuk dibeli silahkan tulis di kolom komentar makanya semuanya udah mampir sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati